Halo guys untuk teman-teman semua kali ini gua akan memberikan tips pada teman-teman semua ketika burung murai batu teman-teman semua kurang gacor ataupun kurang menaikkan emosi kurang birahi teman-teman ya ada salah satu tips agar burung mau menaikkan emosinya maupun menaikkan birahinya maupun gacor mengeluarkan isian teman-teman ini ada salah satu terapi tidak menggunakan IF tidak menggunakan apa-apa nah jadi ini adalah salah satu terapi yang sangat bagus sekali yaitu adalah terapi yang sangat bagus buat burung murai teman-teman dan teman-teman yang di rumah bisa mencobanya seketika burung murainya yang kurang gacor maupun kurang birahi maupun kurang emosi teman-temannya disini ada salah satu tips terapi yang sangat gampang dan simpel yang akan teman-teman jalanin maupun teman-teman rakuin teman-teman buat burung murai teman-teman oke teman-teman sebelum terapi apa sih agar burung murai teman-teman bisa mau gacor naikkan emosinya maupun tirahinya dan mau mengeluarkan isian yang sangat panjang ya teman-teman sebelum melanjutkan video ini untuk teman-teman jangan lupa di subscribe channel Mas Unuy karena subscribe itu gratis dan subscribe itu membuat Mas Unuy bahagia dan jangan lupa like-nya dan jangan lupa komen di bawah komen baik-baik yang tanyakan tentang sekitar burung murai ini teman-teman oke teman-teman saya hitung sampai tiga untuk klik tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis dan membuat Mas Unuy bahagia oke teman-teman saya hitung sampai tiga satu dua tiga oke teman-teman terima kasih atas klik tombol subscribe-nya karena subscribe itu membuat Mas Unuy bahagia dan subscribe itu teman-teman gratis oke teman-teman nah kali ini gua akan memberikan tipsnya kepada teman-teman semua apa sih agar burung mau menaikkan emosinya maupun gacor maupun birahinya stabil nah burung ini butuh jalan-jalan teman-teman ya jadi ada salah satu terapi yang sangat bagus sekali tidak menggunakan app maupun tidak menggunakan pakan teman-teman mempunyai pencetinggalan ini adalah salah satu terapi yang sangat bagus dan untuk jam-jam ini juga harus tertentu teman-teman terapi ini ketika teman-teman ingin memberikan terapi kepada burung murai nah kali ini juga tuh ada gereja liar teman-teman ya Nah nanti akan gua berikan tipsnya ya Nah apa sih ketika penasaran teman-teman dan ini burung murai ini nih kurang birahi maupun kurang gacor ya teman-teman ya jadi hanya diam ya bunyi-bunyi tapi kurang ngeplong gitu teman-teman isian juga kurang kurang mengeluarkan isian maupun birahinya maupun emosinya kurang naik teman-teman dan nanti gua akan memberikan terapinya yaitu adalah terapi alam teman-teman seperti apa sih teman-teman terapi alam itu nah jadi contohnya nanti seperti ini teman-teman gua akan menaruh dia di degregat lapangan maupun yang banyak pohonnya maupun banyak pohon-pohonnya teman-teman ya dan nanti biar burung itu dia melihat sisi kanan depan belakang itu seperti alam teman-teman seperti gimana semestinya burung ini hidup di alam Nah itu adalah salah satu terapi kita memberikan suatu terapi alam teman-teman nah nanti akan gua coba akan gua tunjukin pada teman-teman semua terapi alam itu seperti apa dan bagaimana caranya nanti akan gua kasih tahu kepada teman-teman Oke ini akan gua pindahin dulu suasana terapi alam di suasana alam teman-teman itu ada gereja liar teman-teman itu tadi gacur banget gerejanya udah ngecer terus ya jadi lihat nah nanti teman-teman terapi alam itu seperti apa nah contohnya itu adalah seperti ini teman-teman dan nanti burung akan gua taruh di salah satu pohon yang gelten yang bisa gue taruh kandangnya temen-temen ya ini adalah salah satu terapi alam karena suasana masih sejuk dan banyak pepohonan kanan kiri maupun depan belakang temen-temen ya dan nanti akan gua taruh di sebelah sini ya nanti akan gua terapi alam dan biar burung mau menikmati suasana yang sejuk maupun menikmati suasana yang indah berdaunan hijau-hijauan sama kita teman-teman butuh refleksi maupun butuh jalan-jalan dan kita lihat dan itu nanti dia akan merasa dirinya merasa nyaman tenang dan nanti disitu dia bisa mengukir sebuah lagu maupun isian dia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam pikirannya maupun memori penyimpannya dia dia akan mengeluarkan semua isian dan dengan santai dengan relax dan burung itu nanti akan bisa menyusun lagu dan nanti dia relax semaksimal mungkin oke teman-teman akan gua pilih dulu burungnya ke sana nanti biar-biar relax ini adalah salah satu terapi alam untuk burung murai yang tidak mau gacor maupun tidak mau birahi maupun emosinya kurang teman-teman dan gua coba dulu teman-teman ya Nah teman-teman bisa lihat itu burung-burungnya udah gua taruh di tengah-tengah pohon itu sangat sejuk sekali teman-teman ya kalau bisa teman-teman lihat suasana di pagi hari bisa teman-teman lihat nah secara otomatis nah bisa lihat teman-teman dia akan bunyi terus menerus Insya Allah di sini adalah kenapa harus terapi alam Mas Sunuy nah terapi alam itu adalah membuat hati maupun jiwanya dia relax relax maupun tenang jadi secara otomatis dia akan berkicau terus menerus dan akan mengeluarkan apa yang ada di murid dia apa yang dia simpan yang selama ini teman-teman masterin ke burung ini jadi dia merasa jiwanya tenang merasa jiwanya nyaman relax udara yang segar dan ini teman-teman bisa memberikan terapi alam ini bisa di pagi hari yaitu sekitar jam setengah 6 ya teman-teman ya para udara masih sejuk udara masih santai dan ini juga masih sangat pagi sekali teman-teman masih setengah 6 setengah melewat ya sekiranya bisa aja subuh lah teman-teman bisa terapi alam ini dan terapi alam ini bisa teman-teman lakuin yaitu di pagi hari maupun di siang hari teman-teman untuk terapi alam seperti ini karena burung murah ini sama halnya seperti kita teman-teman ketika kita jenuh ketika kita bosan kita butuh suasana yang rileks ya lihat teman-teman secara otomatis dia akan berkicau terus menerus mengeluarkan apa yang pernah didengar maupun apa yang pernah dia simpan di memorinya dia teman-teman dia akan berkicau terus menerus dan merasa dirinya rileks nah ini adalah teman-teman harus mencobanya karena terapi alam itu adalah sangat bagus teman-teman ya selain terapi-terapi yang lain karena disini dia merasa jiwanya merasa tenang dan oh saya lihat teman-teman masihpun belum semaksimal mungkin untuk mengeluarkan isinya secara tidak langsung disini dia belajar bisa mengeluarkan isian maupun kicauannya maupun menstabilkan emosi maupun birahinya ya kan teman-teman jadi teman-teman ketika punya kendala ketika burung murahnya tidak mau emosi maupun birahnya kurang maupun kicauannya kurang bisa ditambahkan terapi alam seperti ini teman-teman ya karena terapi alam itu sangat bagus sangat membuat burung mau berkicau nah contohnya seperti itu teman-teman yang penting terapi alam teman-teman maksimalkan mungkin banyak berdaunan seperti ini pepohonan nah ini ada pepohon mangga maupun pepohonan biar dia merasa dirinya sangat sejuk teman-teman ini sangat cocok terapi alamnya teman-teman terima kasih sudah menonton video ini itulah terapi alam dari saya contoh maupun terapi alamnya teman-teman jangan ragu untuk memberikan terapi alam kepada burung murai batu teman-teman agar burung murai batu teman-teman bisa maksimal kerjanya maupun emosinya maupun birahnya maupun mengeluarkan isiannya teman-teman semoga berhasil dan semoga menjadi sang juara jangan cek ketika nanti menjadi sang juara jangan lupa dengan mahasiswa ini oke teman-teman terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa di like jika suka video ini dan jangan lupa subscribe sekali lagi rasa turut gratis dan membuat masini bahagia oke teman-teman jika ada yang mau ditanyakan dengan komentar-komentar yang bagus nanti akan saya jawab ketika komentar tidak bagus tidak akan saya jawab oke teman-teman terima kasih terapi alam semoga sukses terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih